Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kuliah hari ini saya ingin sedikit menjelaskan lebih lanjut mengenai pointer Nah disini saya mengumpulkan pointer menunjuk satu tipe data Rai Ada beberapa pertanyaan yang kemarin capri ke saya Bahwa Rai itu ada punya konsep bisa seperti call by reference Bahwa Rai itu sebenarnya sudah menuju call by reference Hanya kalau di Rai kita mengatakan bahwa kalau di Rai kan ada intek seperti ini Ini sebenarnya menunjukkan alamat Kalau di Rai alamat 0, 1, 2, 3, dan 4 Nah ini isi-isi datanya Jadi kalau kita menunjukkan La 5 berarti kita mengalokasikan space sebanyak 5 buang Mulai dari DX 0 sampai 64 Nah DX ini sebenarnya bisa mengawak ini suatu alamat Sehingga memang kalau kita akan mengatakan menunjukkan Rai Itu agak ada berbedaan seperti yang sebelumnya Jadi kalau sebelumnya coba Anda perhatikan bahwa disini Misalnya kita punya nama num dan asterik pointer num Kita menunjukkan penum adalah sama dengan apersan num Karena ini harus menunjuk suatu alamat Jadi disini kan kita ketahui bahwa pointer menipang dari alamat dari variable num Nah perbedaannya disini bahwa di Rai dia sudah membuat suatu alamat Maka disini nanti untuk kita mendefinisikannya Seperti ini contoh Saya buat satu Rai sebanyak 5 buang Yaitu isinya 1, 2, 3, dan 4 Maka disini kita mendefinisikan Asterik pointer penunjuk Rai Maka kita disini PPRR sama dengan A Kenapa kita pakai perasan Rai Karena ini sebenarnya sudah ada alamatnya disini Sehingga kita menunjukkan PPRR sama dengan A Kalau kita tulis sama malah salah Jadi ini berbedaannya Karena RR itu sebenarnya ini Konsep sebenarnya diri penunjuk pointer Hanya ada beberapa perbedaannya cukup berdasar Artinya kalau Rai Dia bersifat seperti para Rai biasa Tapi kalau pointer Kita langsung menunjuk suatu alamat Artinya kalau kita buat PPRR sama dengan A Maka PPRR ini Dia akan berisi alamat 0 Alamat 0 ini Sebenarnya bukan alamat 0 Tapi alamat jauh untuk memori Tapi kita tidak mendalami bagaimana alamat jauh untuk memori Kita analogikan saja bahwa Ini adalah alamat memori Sehingga yang disimpan oleh pointer ini Ada alamat index seri ini Jadi kalau kita tuliskan PPRR Maka dia akan tuliskan alamat 0 Dia menunjukkan alamat disini Sekarang bagaimana kita untuk mencetak AC Dan kita juga mencetaknya dengan pointer Nah karena model seperti ini Disini ada simpan dari suatu alamat Disini alamatnya 0 Maka kalau kita cetak Rai kita tuliskan seperti ini Print %A0 Kemudian untuk cetak dengan kita menggunakan variable pointernya Maka kita tulis %D Di sini asterik PP Array Tinggal kita tuliskan Ini nanti keluarnya sama dengan angka 1 Ini keluar angka 1 Ini keluar angka 1 Nah sekarang kita misalnya mau cetak yang di index 1 Maka di Array ini kita tulis Print F %D A1 Maka ini kita cetak yang angka 3 Nah bagaimana untuk pointernya Nah pointernya harus digeser ke sini Nah bagaimana menggesernya Kita tinggal kapakan 1 Yang isi dari Array ini Yang isi dari Apa Yang disipan dari Array ini Maka caranya adalah Array yang kita inkrement Array yang kita inkrement PP Array 1 Maka otomatis ini akan bergeser ke sini Maka ini menjadi satu Ya Ya Ya